Kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum, radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren, padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan makar memberikan negara dalam negara, dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dikurukan agar segera membuat fatwa terkait masalah ini dan hal-hal sehitung sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menindaklanjuti, mengambil are, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik, bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar dikona pesantren, ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ini akan membahayakan kejahatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan mendilangkan politik, apakah memang mengajar, memang mencari sensasi atau memang disengaja dia pengen lebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Ishabugis dan lembaga berasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian pada orang. Namun di permukaan ajaran Ishabugis ini, seolah-olah mereka toleran. Karena ajaran Ishabugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Kayak rukun Islam pun dirubah, termasuk haji gak perlu ke Mekah, haji ada yang berbicara di Jawa Barat, di Al-Jaitun. Terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan, ini kan gerakan panderstein, gerakan doa tanah. Dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan kepentingan agam pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat-buat dan ini menjelaskan aparat untuk menindak Al-Jaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta saya pikirnya, sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus status hukum juga misalnya, dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening nama AS Panji Gumilang, ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir, kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada BAINTELKAM, punya MENKOPULUKAM. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi, ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya, yang diokum. Dan kita kasihan kepada para kurban yang sudah menyepalakan di sana, ada yang gestres, gestresi bahkan gini. Karena mungkin dijizali dengan masalah doktrin, dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Jaitun, itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadov, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Jaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahin ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cembelungin ke pesantren, karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NI, agar untuk menyepalakan menjadi santri anaknya di Al-Jaitun. Jadi kalau kementerian agama hanya melihat kurikulumnya ya, tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan, mengukur hukum, kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak, ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedalaman Rasa. Yang diketahui Mas Kian sendiri, selama berat di dalam Al-Jaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara, dalam hal infak, infak bukan infak sebenarnya, iruan paksa. Jadi di NDI ada namanya, harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah, ambillah sotoko dari mereka untuk membaikkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah, terus tadi, sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih mekkah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, taupun, demokrasi, haram. Jadi sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menerima program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya gak heran kan, sholatnya di Al-Jaitun pakai jas, pakai dasi. Karena mereka, badan sesar belum diwajibkan, dan mereka suka-suka diri, karena ini akan membuat masjah baru, pemikiran baru. Dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syadat mereka juga dirubah. Syadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara, kecuali negara Islam. Bareng siapa negara selain negara Islam, maka kafir. Ini modus-modus pengkafir ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya prekrutan itu saat orang masuk Al-Jaitun. Ya, prekrutannya mereka menggunakan sugesti-suggesti agama, dan biasanya menggunakan pertemanan. Dan mereka seperti multi level marketing. Kemahaman yang dia yakini, ini bukan hanya untuk dia sendiri. Tapi harus disampaikan kepada orang lain, satu ngerekrut 5, memang 10, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti Sebelum mendapatkan pemikiran baru Yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakin di saat itu Jadi sakaunya Lebih sakau ini daripada narkoba Kalau narkoba nanti direhabilitasi Dosisnya dikurangi bisa sembuh Ini merasa paling benar Ini menguahisi sifat iblis Merasa yang lain neraka semua Surga hanya dia Yang lain kafir semua Ini kan bahaya sekali Biasanya berapa lama itu perekrutan Tergantung calon korban Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop Bawa dompet Elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis Murni sebuah dialog Pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh Yang batir dengan agama Tapi ini ayatnya Ini dalam kondisi perang Harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan Namanya fa'i atau hunimah Harta perampasan perang Jadi harta orang lain termasuk harta orang tua Ketika masih belum berbaik Boleh dicuri Boleh di Modus-modus Perhilangan barang dan sebagainya Jadi sebelum kita selamatkan orang tua Katanya selamatkan harta Ini kan bahaya sekali Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal Atas nama agama Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang kayaknya krisenter Sudah puluhan ribu Dan terakhir kita yang paling banyak Yang kita tangani Yang sudah kembali ke NKRI Di Sumatera Barat Satu sesi Kita ada 1150 Kota NII XNI yang kembali ke NKRI Di Jambi, di Rio, di Sumsel Di Mareng Lampung Di Jawa Barat, Jawa Tengah Seluruh tersebut Kita bagaimana Supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat Dan ini menjadi warning Agar berhati-hati Karena tidak cukup modal semangat saja Kita dalam belajar agama Tapi juga harus dengan ilmu yang benar Karena kalau hanya modal semangat Kalah depat Nanti akan mudah terpapar juga Bisa ada